Pemirsa ratusan warga di kota Cimahi rela antre berjam-jam untuk menukarkan uang kertas di mobil yang disediakan Bank Indonesia. Seperti sudah menjadi tradisi, penukaran berbagai nominal uang kertas baru dilakukan untuk keperluan masyarakat menyambut lebaran dan sekaligus berbagi rezeki di kampung halaman. Setidaknya 500 warga dari berbagai daerah tumplek di taman alun-alun kota Cimahi. Tak hanya dari Cimahi, masyarakat dari berbagai wilayah seperti Padalarang dan Soreang rela berdesak-desakan sejak pukul 7 pagi demi menukarkan uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Padahal pihak Bank Indonesia baru membuka loket pendaftaran sekitar pukul 9 lebih 30 menit. Kondisi ini membuat warga harus bersabar untuk mengantre. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menggandeng tiga bank pemerintah untuk memberikan pelayanan penukaran uang dengan menggunakan mobil. Warga sangat antusias dengan penukaran uang tersebut. Meski hari raya lebaran masih cukup jauh, masyarakat sudah tidak sabar menukarkan uang baru untuk keperluan sekaligus berbagi rezeki dengan sanak saudara di kampung halaman. Tapi, setiap orang di jatah hanya bisa menukarkan uang maksimal 3,7 juta rupiah. Warga senang karena dengan cara ini bisa menghindari calo atau jasa penukaran uang liar yang biasa berkeliaran jelang lebaran. Warga bisa menukarkan uang pecahan kertas baru nominal 2.000 hingga 100.000 rupiah. Selama proses transaksi, dua petugas dari Brimopolda Jabar disiagakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Pelayanan kita mulai dari tanggal 14 sampai 8 Juni. Itu kita ada di Monumen Perjuangan, Tegalega, dan saat ini kita ada di Arun-Arun Cimahi dan Ujung Beru. Dalam penukaran uang ini, Bank Indonesia meniagakan dua anggota Brimop, guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Di kota Cimahi, Bank Indonesia telah menyiapkan dana setidaknya 600 juta rupiah untuk penukaran uang kepada masyarakat selama 3 hari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV